Koalisi partai-partai pengusung Anies Baswedan mengusung tema perubahan. Mantan Wapres Yusuf Kalla bahkan mengungkapkan, kerusuhan Mei 98 jangan terulang. Ada apa di balik peringatan JK? Kita hadapi masalah ekonomi, masalah politik, masalah keamanan, dan juga masalah sosial. Apabila ini berlangsung terus akan terjadi masalah besar. Kita harus berusaha jangan terulang. 1965, 1966, 1974, dan 2008. Jakarta dibakar. Kita tidak mau itu. Karena sebelum itu terjadi, maka kita harus berkeadilan dalam ekonomi, berakilan dalam politik. Masalah sosial. Sekarang sudah mulai berbahaya. Ibu-ibu pakai tas bagus sudah membeli musuh masyarakat. Apalagi tas Hermes. Bukan dia yang salah, suaminya yang ditangkap. Anak-anak pakai motor besar, jadi musuh masyarakat. Ada foto pejabat luar negeri berlibur, musuh masyarakat. Satu langkah lagi apabila ini tidak selesaikan keadilan, akan jadi lagi tahun 1998. Dan kita tidak ingin itu. Kita harus hindari itu dengan pemerataan yang ada. Jagalah negeri, mari kita jaga bersama-sama. Tetapi tidak hanya menjaga, rebut kekuasaan untuk kemajuan. Pemerintah itu memang merebut kekuasaan dengan demokrasi. Saya masih bersama Yusuf Wanandi. Ia adalah aktivis angkatan 66 sekaligus pendiri lembaga survei CSIS Indonesia. Pak Yusuf mendengar pidato Pak JK di acara Milad PKS. Saya ingin tanya dulu, ketika kemudian Pak Yusuf mengingatkan kita kembali soal memori kolektif tentang kerusuhan. Seberapa nyata kecemasan itu memang ada di depan mata? Pokoknya kalau persoalan keadilan sosial, memang hal yang penting. Itu betul. Tetapi bagaimana mencapainya juga penting. Jadi kita tidak bisa melakukan semuanya hanya untuk mencapai itu dan hanya itu. Sebab banyak lagi masih tuntutan rakyat yang perlu kita penuhi bersama. Tapi kalau hormat saya kepada Pak Kala, bahwa keadaan kita ini seakan-akan sudah, sudah seperti dulu di 65 dikatakan, sudah mau melahirkan pahala petaka ini, I doubt that. Tidak seperti itu? Tidak seperti itu. Bapak meragukan? Meragukan. Apa yang dikhawatirkan oleh Pak Yusuf Kala itu akan terjadi? Di masa saat ini? Ya, pasti tidak sekarang. Karena ini menjadi relevan ditanyakan. Karena Pak JK kan jangan sampai terulang 65, 66, 74, 98. Itu semua masa di mana 66 Pak Yusuf ada di jalan juga waktu itu. Betul. Itu jauh dari situasi saat ini. Situasi sekarang ini, whether you like it or not, has helped a lot to move on. Tidak ada, mungkin gini, apakah ada situasi sekarang yang bisa mendorong atau menjurus ke arah situasi seperti 66, 74, 98? Tidak ada sekarang. Tidak ada faktor-faktor yang bisa mendorong ke arah itu? Tidak ada. Sekarang ini ya. Jadi Bapak sama sekali tidak setuju dengan apa yang dikatakan oleh Pak JK. Keadilan sosial ya, sebab Bapak bilang tadi setuju. Pasti, pasti harus. Tetapi kemudian mengingatkan kita bahwa sekarang kita adalah, yang dikatakan oleh Pak JK adalah ada masalah ekonomi, masalah politik, masalah sosial. Dan kemudian merefer kepada apa yang terjadi pada tahun 65, 66, 74, 98. Jakarta dibakar. Itu Bapak mau sanggah itu? Sama sekali tidak setuju? Tidak setuju. Bahwa ada situasi di sini yang bisa mengarah pada kondisi seperti itu? Tidak setuju saya. Bahwa itu akan bisa ke arah sana. Pada waktu ini. Tetapi ya, perbaikan-perbaikan selalu harus kita lakukan. Itu pun benar. Namun, apakah itu lantas satu-satunya soal yang kita hadapi? Pasti tidak. Dan saya kira ini justru Kabinet Pak Kala ini yang dulu mulai dengan Jokowi memperbaiki keadaan di mana justru hal-hal ini dapat dicegah. Seperti kita ketahui, banyak sekali hal-hal yang dulu tidak bisa kita diterima rakyat, sekarang diterima rakyat. Dan itu jasanya Jokowi dan Kala. Jadi, saya tidak pikir itu ada masalah sekarang. Dan itu terutama. Apakah Bapak melihat ada faktor karena Pak Jeka terpisah karena berbeda calonnya di 2024? Saya kira tentu ada faktor ini. Kita sangkut di dalam penilaian beliau ini. Beda pilihan? Ya. Suksesi? Ya. Sehingga Pak Yusuf tidak cukup heran mengapa ini sampai keluar dari Pak Jeka. Karena ini wajar dikatakan karena ini beda pilihan. Ya. Saya kira begitu. Memang. Memang. Memang.